selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti kita akan naik bus k1 atau k2 ke palur dulu baru kemudian nanti offer bus k2 yang ke stasiun solo balapan ya yang ke arah kerten jadi kalau kalian itu naik dari seberang solo safari kalian langsung saja naik bus k2 tetapi kalau kalian naik dari depan solo safari dari depan apa loketnya itu kalian naik apapun bus K1 atau K2 nanti turunnya di palur dulu dari palur nanti over bus K2 terserah ya soalnya kalau aku lihat itu kalau mau nyebrang agak susah ya jadi aku lebih memilih untuk naik langsung aja dari sini kan soalnya gak jauh dari palur ya maksudnya gak jauh dari terminal palur cara ini bisa kalian gunakan kalau kalian itu mau ke stasiun suluh balapan setelah berjalan-jalan di suluh sahwari misalkan kalau kalian itu dari Jogja ya mau seharian ke suluh safari naik apa namanya BST ke suluh safari kemudian mau balik pulang nah kalian bisa gunakan cara ini untuk tiketnya sendiri adalah 3.700 rupiah bisa dengan kris atau dengan kartu tol tapi tak sarankan lebih baik pakai kartu tol agar berlaku tarif integrasi jadi di suluh safari itu yang lewat adalah bus K1 dan K2 kalau bus K1 itu arahnya dari arah bandara ke palur dulu nanti balik ke arah bandara dan di terminal karta surat sedangkan untuk bus K2 itu yang lebih kecil ukurannya itu dari arah kerten ya kemudian dari arah soloparagon mall habis itu nanti ke palur ya ke terminal palur balik lagi ya jadi rute untuk bus K2 itu lebih pendek dibandingkan bus K1 kalau mau ke arah pasar lewer nanti kalian opernya tetap bus K1 ya bus K1 ini kemudian kalian turun di halte balik kota lalu turun eh lalu oper bus K3 yang ke arah pasar lewer kalau mau ke arah solo baru nanti habis naik K2 yang di solo balapan pun di solo balapan kalian oper bus K6 itu ke arah solo baru jadi kalian bisa banyak oper-oper ya dari sini dari suluh safari tinggal pilih saja nah ini aku sudah sampai di terminal palur karena ini adalah akhir dari perjalanan bus K1 ini maka aku turun dulu nanti oper bus K2 di terminal palur ini ada bus K1 yang lewat ada bus K4 ini bus K4 ini arahnya menuju ke Tirtonadi jadi dari arah Kartasura itu ke Tirtonadi kemudian ada bus K2 ada bus K1 dan ada feeder 10 ya jadi feeder 10 itu arahnya juga ke pasar kelewer kalian juga bisa naik feeder 10 dari sini kalau mau mau ke pasar kelewer ya jadi silahkan pilih saja mau feeder mau apa bus terserah kalian kalau bus nanti harus ke bus K3 ya seperti itu terima kasih selamat menikmati jadi ini penampakan buska 2 lebih kecil dibandingkan buska 1 nah kalau kalian masih ragu ya silahkan tanya dulu ke sopirnya apakah benar ya naiknya kalau mau ke masjid bin zayed ya yang baru itu nanti kalian juga bisa naik bus ini kemudian over buska 6 yang karakter tonadi atau nanti bisa buska 4 dulu pernah aku buat videonya dari sini dari palur ini kalian bisa naik buska 4 nanti turun di namanya sebuah pasar pasar lupa pasar apa ya tunjukkan nanti ya pasar apa namanya jalan kaki ke masjidnya pokoknya sekarang itu enak ya kemana-mana kalau di solo itu enak jadi bisa naik buska 1 ke 2, ke 4 kemana-mana itu bisa dijangkau dengan menggunakan BSD dengan harga 3700 aja kita bisa kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 tanya juga ke sopirnya apakah kekurungan Mangkunegaran pokoknya dari bus K2 ini turun di stasiun Sulu Balapan kemudian oper Bista 6 yang menuju ke arah Sulu Baru turun di Mangkunegaran selamat menikmati stasiun Pak nah ini aku sudah sampai di halte stasiun Sulu Balapan kalian bisa perbus K6 ke arah Sulu Baru disini oke sekian dulu video dari aku sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih